Nah guys buat kalian yang bingung kalau mau joki dimana kalau langsung aja ke joki ke tempat gue ya Karena ini yang joki itu gue sendiri coy pengerjaan tuh aman cepat dan terpercaya ya Kalian bisa langsung aja cek testimoni juga coy Nah buat kalian yang bingung juga mau top up diamond dimana kalian bisa langsung aja ke kimuraster ya Karena ini adminnya gue sendiri coy dan pengerjaannya itu cuma 1-10 menit ya Karena ini cepet banget coy kalian langsung aja order ke gue juga ya oke Seruput Gaskin Nah guys jadi video kali ini gue bakal ngajarin kalian gimana sih buat kalian tuh belajar pasif Yisunshin ya guys ya Dan disini gue sekalian ngasih gameplay buat Yisunshin di patch terbaru ya guys ya Jadi kita disini bakal main Yisunshin hyper coy Jadi kita langsung ke buildnya dulu ya Untuk buildnya sendiri gue gunain build jungler ini yang paling atas Karena disini gue juga liat dari Tokgobal Rata-rata Tokgobal sekarang juga udah pake 2 BOD guys ya jadi Damagenya tuh lebih berasa coy jadi saran gue kalian bisa tiru dari gue coy Nah untuk emblemnya sendiri kita bakal pake emblem yang killing spree nih ya guys ya Yang emblem assassin yang killing spree nih coy Jadi kalo kalian pake killing spree ini kalian bakal dapetin darah sama mau form speed coy kalo kalian dapet kill Nah kita langsung masuk ke untuk cara belajar pasif Yisunshin ya guys ya Untuk cara belajar pasif Yisunshin gue bagi jadi dua cara coy Ada yang namanya rumus 1 banding 1 Nah 1 banding 1 ini seperti yang gue lakuin sekarang gini ya Satu kali jarak dekat satu kali jarak jauh coy Nah jadi kalo kalian udah lancar kayak gitu Kalian coba pake sepatu text speed coy Jadi kalo kalian beli sepatu text speed tuh kalian bakal mainin pasif itu lebih kenceng lagi coy Lebih lancar lagi Jadi kalo kalian udah lancar ya gak pake sepatu Kalian coba beli pake sepatu ya guys ya biar kalian lebih lancar coy Nah ini cara yang kedua ini rumusnya itu 2 banding 2 ya guys ya Jadi dua kali jarak dekat dua kali jarak jauh coy Nah terus kalian bisa pake skill 2 kalian untuk reset pasifnya cek Jadi kalo Isusin ini kalo kalian tekan skill 2 Kalian bisa reset pasifnya Isusin ya guys ya Kalo yang belum tau Kalo udah udah tau pasti udah tau lah ya basic basic kayak gini ya Nah kalian bisa liat sendiri aja tuh Jadi skill 2 tuh emang bisa ngereset dari pasifnya Isusin ya guys ya Nah jadi kalo kalian udah lancar kayak gini Kalian langsung pindah ke turtle lagi ya Jadi kalian biasain di turtle juga coy Jangan di bot mulu ya guys ya Nah jadi kalian kalo nge turtle pakenya itu rumus 1 banding 1 coy Seperti gue ini coy Oke guys ya Jadi di video kali ini kita bakal bikin gameplay Isusin ya guys ya Karena tadi diawal juga udah gua ajarin gimana untuk belajar pasif Isusin ya guys ya Dan disini kita bakal main Isusin hyper coy Ini kita pakenya itu retribution sama emblemnya killing spree ya guys ya Seperti yang gue kasih tau di awal tadi Nah jadi kita disini bakal melawan ada lapu-lapu ada Kimi, Kagura, Chang'e dan juga pakito cowok Kalau untuk Isusin lawan kayak gini sih Seharusnya enak banget nih guys ya parah sih Soalnya mereka gak ada ceceh Bersihnya cuma dari Kagura Terus ya cuma Kagura doang sih yang bisa bunuh kita kayaknya Kalau yang lainnya tuh kayak exit banget sih sebenernya Oke lapu-lapu sih bisa lapu-lapu Jadi kita bakal langsung masuk aja ke bagian gameplaynya ya guys ya Let's go Oke guys ya welcome to mobil Entour Gue disini bakal beli jungle nya itu jungle merah aja ya guys ya Karena musuhnya ini gimana ya ngebers-ngebers gitu coy Jadi kalau gue musuh ngebers-ngebers gini Biasanya gue pake retri nya tuh ya retri merah guys ya Biar gue bisa nyerap damage mereka coy Terus damage gue juga bakal lebih besar ya guys ya Ini by the way kecepatan ya guys ya Gue ingat ya di dalam gameplay ini gue main Bruno guys Jadi detik 21 udah gue pencet Harusnya kalian kalau mau skill 2 Isusin untuk awal-awal gini di detik 22 ya guys ya Jadi bukan detik 21 coy Kalau detik 21 tuh Bruno ya kampre Gue sampe lupa loh Nah jadi kalian sini udah jungle udah pasti nge-jungle aja dulu geseh di awal awal Soalnya jungler juga sekarang udah nggak butuh minion coy Sampai minit 5 Soalnya SP nya tuh udah auto kepotong ya geseh kalau kalian pake retri Jadi kalau kalian udah pake retri kalian jangan pernah ke minion lagi guys Itu udah pasti kepotong coy gold sama SP nya Nah jadi kalau kalian farming nih Tergantung suka-suka kalian Gimana kalian mau pake rumus 1 banding 1 Atau rumus 2 banding 1 Itu boleh atau rumus 2 banding 2 Itu tergantung selera kalian coy Nah itu kita Hampir ngambil X-minion ya Nggak boleh tuh coy Nah kita ambil ini Kita bikin itu Sepatunya sepatu ini Geseh magic pendant Soalnya musuhnya ngebar semua nih Ada kimi Ada Edo Apa ada Kagura gitu kan Santai aja ini kita Serepetin aja Geseh pala 1 Eh serepetin Kita ceruputin aja sih kalau kita kan ceruput gitu Hah Nah ini mati Killin Spring Nice banget ya guys ya Dah Musuhnya udah kena mental semua Nggak sampe flicker gitu kan Nah sini kita henti lagi farming lagi Geseh nih badai kenapa gue bikin endres battle dulu Karena musuhnya ini Oh ini nih Geseh ngebar semua Jadi kayak gue sebenernya Kalau gue kena cincil Gue Butuhnya tuh lifesteal Geseh soal kalau musuh ngebar gini Mending gue lifesteal dulu guys Daripada gue BOD dulu Cuma kalau kalian mau BOD juga Boleh sih Itu tergantung kalian farming gimana Kalau kalian farmingnya dapat banyak duit gitu kan Kalau cepet Nah itu bisa kalian BOD dulu coy Cuman sini gue Lagi nyamannya Di game ini Gue lagi pake Ide geser lagi pake endres dulu coy Nah ini retry aja Oke kita santui dulu Kita langsung ambil jungle lagi Geseh ambil buff Biar cepet KA ya coy Ini btw sinya gue Delay geser kurang aja Yang mati komsel ini Dah beberapa hari nih Delay mulu nih Geger abis season Gue gak tau sih sebenernya Ini geger tekomsel Atau Servernya ya Coba kalian komen Kalian delay gak guys Kalau gue sih delay sih Suka delay sih Kampret Nah ini kita bantai-bantai aja Gisah Cret 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 Gila Jago banget gak sih guys Gila gak jago Ini btw gue Sekali record aja Geseh ini gameplay Jadi gak Gak jago-jago Gimana Geseh jadi Sekali record doang sih Jago banget bang Kita dibilang jago Gak tau sih sebenernya Dia bilang jago Siapa Kayaknya gak tau dah Intinya makasih lah Kalau udah dipuji gue Soalnya gue nih Gak pernah dipuji nih Gimana guys Kalian nih Kurang aja juga Gue jago gini Kalian gak pernah puji Kampret Oke Kita ambil dulu nih Btw Geseh buat kalian Kalian mau joki Kalian mau top up Langsung aja Ke kimurastor Ini apalagi Baru awal season Gitu kan Kalian jangan lupa Jokinya di kimurastor Pengerjainnya langsung Siap itu Geseh bentar aja Udah kelar gitu kan Promosi dulu coy Oke Kita disini santui aja Nirkimi Kurang aja Dikimi ya Entah kita Suruputin Paling Lu Kena Lu kan Sakit Gak Ya sakit lah Masa Enggak gitu kan Cret Cret Aduh gak ada damage Kita pasif Pasifnya gak nyala Gitu kan Gere skill 2 Kita Ah ini dia Monster kill Di menit keempat Gitu kan Mantep banget coy Corot Gila Hampir kita legendar Ini guys Kalau gak disampai-sampai Kurang aja Emang Emang Gita nih Rajennya Semua Kurang aja Nah itu Bun aja Selenanya Itu Aduh Godlike Pula Kita Gila Gila Legendary Eh Menit 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 Godlike Agus Legendary Salah Ngomong Kampret Jadi Isu Ini Sebenernya Kalau Di Metaskar Lumayan Agus Masih Bisa Kepakai Masih Bisa Cuman Kalau Menurut Gua Si Tetap Bruno Agus Paling OP Itu Kalau Di Metaskar Hyper Karena Gua Tuh Kalau Bruno Udah Gak Pernah Lagi Gak Terlalu Jago Bruno Gua Gitu Kan Yang Puji Puji Kalau Bruno Jago Banget Oke Sati Dulu Terlepar Nice Banget Santai Santai Gimana Gak 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 Fast Camp Gini Soalnya Gw Lebih Gimana Kalau Gw Fast Camp Lebih Apa Ya Jarang Sih Gua Ngejelasi Jadinya Kalau Gw Fast Camp Kalau Gw Gw Enak Ngejelasi Gitu Kan Kek Kalian Dapat Ilmu Jadi Gua Seneng Juga Kalau Kalian Pada Jago Jago Gitu Biar Kalo Gua Main Trio Saat Gua Gak Gobl Gobl Semuanya Oke Santai Aja Kita Ambil Dulu Jungle Jungle Sret Sret Gila Ya Kita Nih Auto Jadi Blast Gak Si Enggak Sih Gua Sih Gak Jago Siko Pake Isus Sebenernya Gis Cuma Gua Bisa Pake Pasif Nya Kita Keture Juga Harus Pake Teori Rumus Satu Satu Gak Cepet Coy Intinya Gua Lebih Suka Sih Komen Susi Rumus Satu Bani Satu Gis Soalnya Cepet Banget Coy Itu Serius Dah Kalian Kalau Misusi Kalian Wajib Banyak Itu Bisa Pasif Satu Bani Satu Coy Waduh Itu Selamat Pula DG Kurang Ajar Emang Bisa Selamat Oke Kita Mati Mantep Banget Nima Kita Tinggal Main Rapi Aja Nih Kalau Udah Rapi Tinggal Di N Apa Lo Maju Lo Sini Enggak Takut Gua Lo Kamprek Emang Lupa Dah Lempar Nah Aduh Gak Mati Kamprek Kalo Lihat Tude Mega Dota Coy Susi Kalo Kalian Ngerti Farming Ngeri Terus Kalian Bisa Main Pasif Dirli Itu Wah Sumpah Ini Sumpah Itu Musuh Dua Hib Bisa Mati Coy Gila Hero Legendary Coy Gila Sini Gua Tengku Tiga DHS Soalnya Gua Ada Pede Bangan Gua Gak Bisa Mati Soalnya Gua Udah Ini Bangan Gisa Udah Apa Nih Sama Apa Sini Triple K Mantep Mani Aduh Disampah Gais Sama Aib Kurang Ngajar Kurang Ajar Udah Disampah Kita Udah Masuk Ada Gila Pake Ketau Lagi Orang Gak Usah Diketawain Bro Kampret Lu Aduh Sakit Banget Bafa Kampret Oke Kita Santai Lagi Ambil Ini Loh Ceret Tish Darah Mada Jungle Aja Gak Soalnya Kita Udah Jadi Endless Udah Jadi Oke Kalau Kalian Mau Light Kalender Sekalian Itu Bikin Endless Sama DHS Dulu Gak Soalnya Di Early Game Sampai Mid Game Itu Light Stele Berasa Banget Coy Nah Jadi Kalian Gak Perlu Balik Gitu Kan Jadi Tergantung Selera Kalian Sih Kalian Mau BOD Dulu Boleh Mau Endless Dulu Boleh DHS Dulu Boleh Itu Tuhan Tuhan Coy Kalian Mau Langsung Winter Juga Gak Apa Gitu Kalian Supri Stelling Masuk Ke Musuh Jangan Jangan Sesat Oke Disini Kita Tartel Aja Nih Nggak Gaya Lu Ya Gua Walaupun Gak Dread Uh Kali Lek Gak 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 Parah Gila Coy Nihiro Sumpah Gila Sumpah Nihiro Nihiro Bagus Banget Loh Isus Ini Gak Kenapa Daya Gila Asli Gak Sini Hero Bagus Bang Coy Kalian Kalau Nge Pusrain Boleh Coba Pake Isus Ini Mantep Banget Nihiro Gila 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 Sini Gua Atena Jadi Atena Tergantung Situasi Kalau Kita Di awal Gue Bikin Sayap Cuma Disini Kan Karena Musim Magic Semua Jadi Gua Bikin Atena Gis Tergantung Situasi Kondisi Dan Toleransi Gis Kalian Adu Mati Kita Mati Tolong Untuk Adu Malah Mati Kampret Kampret Oke Kita Disini Lagi Kita Langsung Load Aja Biar Langsung Endgame Aja Nih Nah Kalau Kalian Ngeloj Juga Kalian Pakai Rumus Satu Bani Satu Gis Ya Walaupun Sinah Kalian Delay Gila Gini Kan Itu Masih Bisa Gisa Sebenarnya Tergantung Kalian Biasain Nya Gimana Gitu Pakai Isus In Cret 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 Mantep Banget Coy Gila Cret Triple Kill Gak logis Gisa Ini Hero Udah Rusak Gua Rasa Nantai Aja Sini B2 Buat Nanyain Device Gue Pake Apa Gue Pake iPhone XR Gisa Jadi Enggak Gila Gisa Enak Kalau Kalian Pake iPhone Itu Kalian Boleh Pake Saran Gua Sih Kalau Kalian Mau Beli Ape Gisa Kalian Bli iPhone iPhone Itu iPhone Rafa Aja Sebenernya Bagus Cuma Saran Gue Blade Nya Itu Di Atas 8 Plus Coy Kalian Mau Pake Black Shark Boleh Kalian Pake ROG Boleh Gisa Intinya Yang Udah Spek Spek Tinggi Gitu Mantap Bukan Untuk Pusrain Oke Jadi Kita Disini Menang Jadi Videonya Sampai Disini Aja Gua Kalian Teribur Jangan Lupa Kek Tombol Like Comment Share Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Gua Selanjutnya Dadah Dadah